Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami Aina Bidfam channel yang mengumpas tentang seputar burung dan penangkaran di pertemuan kali ini Aina Bidfam akan membahas cara menggacorkan burung pleci yang susah gacor teman-teman alias susah buka paru oke langsung saja burung pleci itu merupakan burung koloni ya teman-teman jadi kehidupan mereka bergerombol berbaur antara satu dengan lainnya sesama jenis burung pleci ya teman-teman inilah yang disebut koloni dan burung pleci ini itu semi-vector bukan burung vector ya teman-teman itu layaknya seperti burung cucak hijau ini adalah burung semi-vector nah untuk menggacorkan jenis burung ini itu ada dua metode ya teman-teman ada yang dengan cara alami ada yang dengan cara doping teman-teman biasanya kalau dengan cara doping itu digunakan untuk burung-burung lomba ya teman-teman jadi bukan untuk harian tapi di pertemuan kali ini ini saya akan bahas untuk cara yang alami dulu ya teman-teman bukan untuk doping alias burung buat harian ini bukan untuk burung lomba ya teman-teman nah untuk menggacorkan jenis burung ini itu dibutuhkan beberapa metode ya teman-teman yang harus dijalankan setiap harinya yang pertama adalah pemberian ekstra fooding nah dari berbagai macam ekstra fooding itu mempunyai sifat juga fungsi yang berbeda-beda teman-teman nah kalau untuk menggacorkan kita pilih yang dapat mendongkrak daripada birahi burung pleci tersebut teman-teman salah satunya adalah kita siapkan ulet hongkong yang putih teman-teman nah ekstra fooding jenis ulet hongkong ini adalah salah satu ekstra fooding yang bisa mendongkrak secara instan atau secara cepat burung pleci tersebut teman-teman dengan catatan ulet hongkong yang putih ya teman-teman jangan yang soklat nah karena sifat ulet hongkong ini panas itu jangan kita memberikan terlalu banyak ya teman-teman ini bisa mengakibatkan over birahi nantinya nah kita berikan ulet hongkong 2 ataupun 3 ekor teman-teman sesuai kekuatan burung tersebut karena burung tersebut kadang-kadang itu ada yang kuat banyak ada yang kuat sedikit tapi kalau kuat sampai 3 ekor itu lebih bagus ya teman-teman nah selain kita memberikan ulet hongkong kita juga bisa memberikan jangkrik yang kecil ya teman-teman dan pemberian jangkrik ini juga tidak sembarangan dan tidak sesuka hati kita teman-teman karena tidak semua burung pleci itu doyan jangkrik nah untuk pemberian jangkrik ini itu kita berikan yang kecil-kecil dan cukup perutnya saja ya teman-teman jangan diberikan sampai ke kepalanya nah ini juga sesuai kekuatan daripada burung ini teman-teman biasanya kalau untuk jenis jangkrik yang kecil ini paling kuat paling banter itu 2 ekor teman-teman kalau sampai ada yang kuat 3 ekor itu justru lebih bagus ya teman-teman ini untuk jenis jangkrik dan selain kita memberikan extra pudding kita juga memberikan buah ya teman-teman yaitu ada 4 jenis buah yang akan kita gunakan setiap harinya yang pertama adalah apel merah yang kedua adalah pisang dan yang ketiga adalah papaya yang terakhir adalah tomat teman-teman jadi 4 buah ini mempunyai fungsi juga peran yang berbeda-beda teman-teman kalau untuk buah papaya juga buah tomatnya itu fungsinya untuk menurunkan birahi dan kalau untuk buah apelnya itu mendongkrak daripada birahi teman-teman jadi kita bisa gunakan buah ini itu selang-seling ya teman-teman kalau kita memberikan buah apel 1 hari kalau 1 hari berikutnya kita bisa ganti dengan buah papaya maupun tomat teman-teman kalau untuk buah pisangnya juga kita bisa berikan jadi kita selang-seling saja jadi kolaborasi antara buah ini akan berjajar seiringan jadi ada yang menaikan juga ada yang menurunkan teman-teman nah selain kita menggunakan extra pudding juga buah kita bisa gunakan ramuan ya teman-teman nah dengan kita menggunakan ramuan ini pastinya burung ini akan cepat buka paruh teman-teman silahkan untuk dicoba saja sendiri nah kalau untuk pemberiannya ramuan ini kita bisa berikan 1 minggu 3 kali ya teman-teman dalam keadaan belum gacor kalau keadaan sudah gacor kita cukup memberikan 2 kali dalam 1 minggu teman-teman dan pastinya dalam waktu yang singkat burung pelaci ini akan cepat buka paruh teman-teman nah yang terakhir adalah pemandian dan penjemuran ya teman-teman kalau untuk pemandian itu kita cukup memberikan 3 kali saja dalam 1 minggu teman-teman jangan terlalu sering memandikan burung ini ya teman-teman karena burung ini salah satu burung yang tidak begitu suka dengan hawa dingin jadi kita jangan terlalu sering memandikan karena bisa beraklipat menurunnya daripada birahi burung tersebut ya teman-teman nah kalau untuk penjemurannya kita bisa menjemur burung ini setiap hari karena sinar matahari itu banyak sekali vitamin yang dibutuhkan untuk burung tersebut ya teman-teman nah penjemuran yang baik itu diantara jam 7 sampai jam 9 nah jam-jam inilah yang kita gunakan untuk menjemur burung tersebut asalkan jangan terlalu lama ya teman-teman cukup setengah jam sampai 1 jam saja untuk penjemuran burung pelaci ini teman-teman asalkan harus setiap hari dijemur ya teman-teman nah selain banyak sekali vitamin untuk sinar matahari ini ini juga fungsinya untuk mendongrak daripada emosinya ya teman-teman jadi antara emosi dan birahi itu harus imbang teman-teman jadi birahi itu harus lebih rendah daripada emosinya ya teman-teman jadi burung ini akan tetap gacor dan stabil nantinya nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat buat kicomania seluruh misantara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh